Intro Puluhan kendaraan yang diduga milik para pengetak diamankan posek Teluk Bayur di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kecamatan Teluk Bayur. Selain kendaraan, polisi juga menyita 52 jerigen BBM berkapasitas 20 liter. Kaposok Teluk Bayur AKP Suradi mengatakan, puluhan kendaraan ini diamankan karena adanya informasi masyarakat terkait banyaknya kendaraan dengan tangki berkapasitas besar mengantri di SPBU. Dan masyarakat merasa resah, apalagi mereka susah untuk mendapat mengantri. Setelah mendapat informasi, polisi langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengecahkan. Setelah melihat kondisi tersebut, polisi langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan sekitar 11 kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi tangkinya. Selain itu, polisi juga menyisir beberapa daerah yang diduga menjadi wadah para pengetak menyembunyikan jerigen mereka. Alhasil, dari penyisiran tersebut, polisi mendapati puluhan jerigen yang diikat rantai dan digembok di pohon. Yang di ini di SPBU, ini kan masyarakat komplain. Kita laksanakan penertiban, ternyata banyak motor yang tidak sesuai dengan ini, apa namanya, tidak standar untuk digunakan ini. Kayak tangki sudah dimodifikasi, isi sampai 20 liter, 23 liter. Selain motor, jerigen juga kami amankan yang ini, yang disembunyikan di sekitar SPBU, ada sekitar 53 jerigen. 23 jerigen. Kosong masih dalamkan, kosong dia, karena belum sempat misi. Selanjutnya, puluhan kendaraan tersebut diserahkan kepada Satuan Lalu Lintas untuk dikenakan sanksi tilang lantaran melanggar ketentuan spesifikasi kendaraan. Untuk mengantisipasi hal tersebut kembali terulang, Kepolisian meminta pihak SPBU agar tidak melayani kendaraan yang mengisi dua kali dan membatasi pengisian mereka. Dedy Warseto, BNUJ TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!